Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Januar disini. Kali ini saya mau ngasih tau ya, ini ada berita terbaru dari Pokemon Go. Jadi seputar Go Fest besok ya, hari Sabtu Minggu, tanggal 26 dan 27 Agustus. Nah jadi ini ada update baru ya, ada tambahan info. Ini nanti bakal ada ini, Ultra Unlock sama jam-jam habitatnya ya. Itu jam berapa aja ya. Dan masih banyak lagi, terus ini langsung aja ya. Ini nanti ya, hari Sabtu dan Minggu, 26 dan 27 Agustus, dari jam 10 sampai jam 6 ya. Jadi 8 jam. Semua orang bisa ikutan ya, jadi ini global semuanya bisa ikutan. Terus ini, oh ya ini waktunya-waktunya, waktu lokal ya, waktu setempat. Terus ini bisa, ini juga, beli tiket, ada tiket Go Fest-nya juga. Nah ini nanti itu bisa, oh ya belinya ini in-game ya, in-game shop. Terus nanti bisa dapat ini, ketemu ini ya, D&C. Jadi yang beli tiket doang, yang bisa kemudian sih, yang gak beli, yang gak bisa dapat misinya ya. Terus nanti ini habitat rotation schedule, ini ada empat, ini aku jelasin di, ya disini aja lah ya. Nah, jadi ini kan 8 jam sih ya, nanti itu sistemnya rotasi tiap jam. Jadi, jadi ini nanti itu jam 10, jam yang pertama ya. Itu nanti quartz terarium, Pokemon-nya ini Pikachu, pakai quartz crown, terus Clevary, Liktigung, Heracross. Terus ini tuh regional, saya ingatku ya, jadi kalian pastikan dapat, karena gak muncul di Indonesia. Terus ada Milteng, Wamper, Wismur, Skitin, Lufdisk, Isisilos, Bunyari, Audino, Fungus, dan Morelul. Terus ini ada Pirate Sand, jam yang kedua. Terus ada Pikachu Wiring ini, pakai Pirate Crown. Terus ada Suru, Aloland, Diglett, Saedak, Gravaric, Sakel, Trapin, Skipple, Hipopotas, Timbur, Joltik, Binnacle, Helioptal, Helioptal, dan Grubin. Terus jam yang ketiga, ini tuh berarti jam 12 ini kan, jam 10, 11, 12, 12, 12, 1. Itu ada Caterpie, Pikachu pakai Malacid Crown, Bellsprout, Cytor. Nah, ini nanti ada Snorlax pakai Kobohed ya. Terus Binara, Kremorat, Roselia, Snover, Kotonik, Verosic, Stangvist, Fomantis, dan orang-orang guru-orang guru ini debut scene-nya ya, di Govas ini. Terus ini jam yang keempat, ini nanti ada. Pikachu pakai Aquamarine Crown ya. Terus ada Horosila, Prasmarine, Boba Fett, Carvanha, Barbot, Spakon, Beldum. Sama-sama bagusnya, terutama Beldum ini ya. Nanti di Evo dapat Metacross yang ada move-nya, move-nya yang bagus ya. Terus Wisi Celos, Wubat, Timpol, Gumi, dan Mareni. Wisi Celos ini tuh nggak bisa didapet di Indo. Jadi ini regional ya, jadi pastikan kalian dapat kalau Isi Celos atau Oko yang di Indo ya. Kalau Wisi, bukan. Terus Gumi juga debut scene-nya. Jadi ini nanti tuh per jamnya kan ada 8 jam ya. Jadi jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Terus jam kelimanya putar ulang ke sini. Jam ke enam, jam ketujuh, jam keelapan. Jadi kalian tinggal hitung aja lah ya. Jam pertama itu punya mulai jam 10, terus mulai jam 11, 12, 1, mulai jam 1, jam 2 ya. Terus mulai jam 2, jam 23, 34, 45, 56. Jadi kayak gitu rotasinya. Nanti yang hari minggunya bakal nggak ada rotasi, semuanya tuh aja. Jadi yang pengen targetin Pokemon tertentu, ya hari Sabtunya bisa itu ya, lihat jamnya. Ya, kalian cek jamnya aja ya. Terus nanti ya kayak gini. Terus ada file research. Oh ya, file research-nya nanti itu muncul tiap jam ya. Enggak. Biasanya kan cuma sehari sekali ya. Untuk satu pokestop ini. Nanti tiap jam itu bagar. Muncul terus. Jadi pastikan kalian main. Kalau main di taman ya. Bisa dapetin terus ya. Tiap jam. Terus ada rate juga. Oh ya, nanti ini itu ya. Ada rate di button ya. Kayaknya dari kemarin sudah ada ya. Jadi bisa ngerate lebih cepat ya. Biasanya kan kalau kita ngerate kan nunggu 2 menitan ya. 2 menit apa? 3 menit ya. Kayaknya 3 menit dah. Kayaknya 2 menit atau 3 menit ya. Itu kan nunggu sih. Enggak bisa di langsung ngerate ya. Walaupun kalian sama temen-temen sudah siap. Jadi nanti itu bisa dari the button. Di pencet rate itu nanti bakal itu langsung kepotong sampai kurang 10 detik doang. Jadi enak bisa lebih cepat ngerate-nya. Terus ya kalau 20 trainer juga bakal gitu ya. Detiknya langsung sampai ke 10. Terus. Nah ini ada Ultra Unlock. Ini yang baru infonya. Jadi ini. Selama ini ya. Tiap habitat jam di hari Sabtu. yang punya tiket ya. Yang beli tiket. Bisa kerjasama untuk menyelesaikan global challenge. Jadi kalau selesai sesuai waktunya ya. Ada spesial bonus. Nanti itu. Di sisa jamnya ya. Terus nanti juga ada ini ya. Nah kalau semua trainer. Ini enggak tahu ya. Semua trainer yang. Yang enggak beli tiket itu termasuk apa enggak ya. Cuma yang beli tiket doang. Jadi ini kalau menyelesaikan 20 challenge. Nanti bisa ini. Mengaktifkan. Pokemon GoFast Ultra Unlock Bonus. Tahun ini ya. Jadi ini nanti ada. T... Adventure. Nanti ini event. Hari. Selasa. 5 September. 2 minggu. Ya 2 minggu. Lagi ya dari GoFast. Jam 10 sampai. Hari minggu. Tanggal 10. Jam 10 juga. Biasanya jam 8 malam dulu ya. Kok jam 10. Enggak tahu sih. Pokoknya hari Selasa sampai minggu. Jadi mayan ya. Cukup lama. Eventnya. 5 hari. Terus ini ada Ultra Unlock. T... Adventure. Adventure. Nanti kalau menyelesaikan 20. Global Challenge. Nanti ini Unlock Bonus. Ini ya. Ultra Unlock Red. Sama Ultra Unlock. Free Time Reserve. Ultra Unlock Bonus. Oh. Bentar-bentar. Ini berarti kemungkinan pas GoFast-nya. Ultra Unlock ini. Kalau yang ini tuh event mendatangnya kan. Ini kayaknya bonusnya deh. Hmm. For the duration. Iya kayaknya. Jadi ada Ultra Unlock Red. Ada Red bintang 1. Ada 5. 5 ini. Enggak tahu ya. Ini apa ya. Ini kalau di. Sini Rednya sudah ada Pikachu. Kayaknya enggak. Pikachu lagi sih. Bintang 1 ya. Entahlah. Belum dikasih tahu. Jadi besok ini. Besok ya. Kalau challenge-nya selesai. Baru muncul ini. Ada 5 Red bintang 1. Semoga aja bagus ya. Bisa saya ini semua juga. Enggak tahu apaan. Terhadap Free Time Research. Bisa ketemu saya ini. Ini apa ini ya ampun. Jadi ada Free Time Research ya. Kayaknya sih yang beli tiket mungkin ya. Terus ini ada Ultra Unlock Bonus. Terus nanti 4 kali catch HP. 4 kali catch Stardust. Buset ini gede banget dong. Baru-baru ini gede banget. Jadi harus selesain ini ya. Biar bisa dapet ini. 4 kali itu. Gede loh. Ini kalau kalian pakai yang. Itu ya. Yang telurnya. Itu bisa jadi 8 kali. Dan ini kalau pakai Star Beast. Stardustnya itu berarti jadi 6 kali. Itu gede banget. Biasanya kan cuma 100 ya. 100 berarti sekali tangkap bisa 600. Mantep-mantep. Terus Ultra Unlock. Titik-titik-titik lagi. Jadi ya seperti biasa. 20 Global Challenge. Nanti bisa. Special Event. Hari Minggu. Jam 10. 10. Ini ya. Tanggal 10 September ya. Mulai jam 10 pagi sampai hari Jumat. Tanggal 15 September. Jam 8 malam. Jadi nanti habis ini. Terus lanjut ke ini. Nanti ada Pokemon debut. Nggak tahu ini apaan sih ya. Tiba bug. Tiba listrik. Tiba flying ya. Terus tiba ice. Jadi kayak gitu aja sih. Oke. Berarti nanti event ini. Ya ini nanti pas itu ya. Pas go fastnya. Semoga sih. Ini tuh. Hari Minggunya juga ya. Apa Ultra Unlocknya. Bukan Sabtu doang sih. Semoga aja. Oke. Ya kayak gitu aja sih. Untuk infonya. Kemungkinan ini. Yang. Buat yang punya tiket doang sih. Kayaknya sih ya. Soalnya ini tuh frame-nya. Kelihatan dari sini. Kalau yang ini tuh kan. Nggak pakai tiket. Nggak apa-apa sih. Ini frame-nya. Kalau kalian lihat. Sampai sini doang kan. Nah. Yang ini. Mulai ini. Tiket holder doang. Kayaknya sih ya. Dilihat dari frame-nya. Jadi. Yang bawah ini. Buat yang tiket holder. Oke. Kayak gitu aja lah. Oh ya. Jangan lupa. Itu ya. Apa namanya. Evo juga. Buat kalian. Yang punya ini ya. Nanti kan ada cutter B. Kalian Evo sampai butter free. Nanti bisa dapetin ini. Fast attack ya. Bug pipe. Terus ada juga. Sandless. Charge attack next last. Terus glimable. Fast attack on. Terus fly gun. Charge attack earth power. Terus ada salam. Charged attack. Outrage. Ini. Bagus sih. Terus metacross. Terutama ini ya. Dapat charge attack. Meteor Mask. Ini tuh. Exclusive move-nya. Yang paling bagus ya. Buat metacross. Jadi itu aja sih. Jadi itu aja sih. Ya. Kayak gitu aja. Yep. Oke lah. Sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian jangan lupa. Kalau mau main ya. Jam 10 sampai jam 6 sore. Waktu lokal. Oke. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa. Jangan lupa. Bắc ở Banyu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Tet drainmati. Jangan lupa. Terima kasih.